Intro Halo Ria, salam Namesi Atra dalam Kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbagi firman Tuhan Karena satu orang, yaitu Adam, semua orang jatuh di dalam dosa Karena satu orang, yaitu Kristus, semua orang beroleh kasih karunia Di dalam Alkitab diceritakan juga karena satu orang, maka orang-orang lain mengenal Tuhan Karena satu perempuan Samaria, orang-orang Samaria mengenal Tuhan sebagai jurus selamat Bagaimanakah prosesnya? Yang pertama, mendengar kesaksian perempuan Samaria Yohanes 4 ayat 39 Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat Perempuan Samaria berkata Mari, lihat, disana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat Mungkinkah dia Kristus itu? Saudara, perkataan kesaksian sederhana yang diungkapkan oleh perempuan Samaria ini Dapat membuat orang-orang tergerak untuk melihat Yesus Kalimat sederhana yang juga bisa kita ucapkan, saudara Ayo kita ke gereja, datanglah beribadah Dapat memberikan pengaruh besar yang tidak kita ketahui di kemudian hari Ketika kita berkata-kata, ketika kita bersaksi Mari lihat Yesus Mari lihat, datang beribadah Maka kita bisa bersaksi layaknya Yang kedua, mendengar sendiri perkataan Yesus Perempuan Samaria membawa orang-orang Samaria kepada Yesus Bukan kepada dirinya sendiri Orang-orang Samaria semakin percaya ketika mendengarkan perkataan Yesus Yohanes pasal 4 ayat 40 sampai dengan ayat 41 Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus Mereka meminta kepadanya Supaya dia tinggal pada mereka Dan dia pun tinggal di situ dua hari lamanya Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya Karena perkataan Tuhan Yesus Orang-orang Samaria menjadi semakin yakin, semakin percaya Firman Tuhan Kitab suci, Alkitab Memiliki kuasa untuk bisa memberikan hikmat Menuntut orang kepada keselamatan Dan iman kepada Kristus Yesus Pada hari ini saudara Firman Tuhan adalah ilham Allah Nafas yang bisa memberikan nafas kehidupan bagi kerohanian seseorang Yang ketiga, mengalami sendiri Orang-orang Samaria bukan hanya mendengar dari perempuan Samaria Tetapi mereka juga mengalami sendiri Dan mereka berkata kepada perempuan itu Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu Bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia Yohanes pasal 4 ayat 42 Tahapan iman seseorang Tahapan pertama, mendengar dari kata orang saja Tahapan yang kedua, dia melihat sendiri Atau mengalami sendiri Salah satu pengalaman rohani yang dapat dirasakan Adalah ketika kita mendapatkan roh kudus Kita merasakan bahwa Tuhan hadir Tuhan menyertai kita Maukah kita meneladani satu orang ini Sehingga orang lain beroleh kasih karunia Allah Tuhan Yesus menyertai kita Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!